Pimpinan wilayah Aisyah Bangka Blitung menggelar milat ke-105 tahun di Universitas Muhammadiyah Bangka Blitung pada Sabtu 28 Mei 2022. Menapaki dua abad usia organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah tersebut, para kader diharapkan lebih aktif dalam mengurus organisasi sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Seremonial peringatan milat ke-105 Aisyah digelar pimpinan wilayah Aisyah Bangka Blitung atau Unmuh Babel di Aula Universitas Muhammadiyah Bangka Blitung Sabtu 28 Mei 2022. Milat sekaligus halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Bangka Blitung dengan tema sukses muktamar ke-48 perempuan pengusung peradaban utama membangun ukuwah, menguatkan sinergi, dan meningkatkan prestasi. Aisyah sendiri merupakan organisasi otonom bagi perempuan Muhammadiyah yang lahir 27 Rajab 1335 atau 19 Mei 1917. Gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Menapaki usia 2 abad, pimpinan wilayah Aisyah Bangka Blitung diharapkan terus terlibat aktif dalam memajukan organisasi hingga terus berkembang dan berkelanjutan. Pesan saya kepada para pengurus Aisyah di semua tingkatan agar lebih aktif lagi mengurusi organisasi ini serius, komitmen, dan berdedikasi tinggi. Karena selama ini partisipasi dari Ibu-Ibu sangatlah kurang. Kegiatan serupa diharapkan akan terus dilaksanakan sebagai sinar Muhammadiyah, organisasi-organisasi Muhammadiyah, siar organisasi amal Muhammadiyah seperti Universitas Muhammadiyah agar dikenal lebih luas. Dari Bangkal Pinang, Bangkal Blitung, Haryanto Ainyus melaporkan.